Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini hondulis ingin bahas soal oli lagi bahas soal eh alasan Honda menggunakan eh sorry me me-me-me-me memaksakan pakai oli 10w30 pada seluruh jajaran pada seluruh jajaran motornya penulis akhirnya nemu referensi ya referensi ini diposting oleh admin sebuah grup poli yang sekarang sepertinya enggak aktif ya dia blogger dunia hitam lumas atau apalah di blogsword.com nah di referensi ini ditunjukkan bagaimana manfaat menggunakan oli yang 10w30 dipanding dengan yang 20w40 kalau enggak salah begitu saya ingat penulis gitu ya jadi kekentalannya apa namanya kekentalannya antara yang encer dengan dan apa kelihatan beda itu ujinya dilakukan di dua kendaraan dua kendaraan enggak disebutkan apa tapi angka di sebelah kirinya itu menarik karena angka di sebelah di sebelah kirinya itu menunjukkan kayak kecepatan gitu karena dua motor ini kecepatannya ada yang 100 ada yang kecepatan 110 eh salah berapa wes pokoknya sekitar 100 ya angka kiri sepatu Hai nggak mungkin kalau konsumsi bahan bakar karena terlalu irit gitu jadi kalau ukuran motor ada angkanya 1190 gitu kan ya cuma top speed to ya Nah itu penulis asumsikan sebagai top speed nah angka top speed ini sepertinya dipakai sebagai acuan jadi disebut perbedaan top speed antara lima sampai delapan persen jadi pakai 10w30 lebih kenceng motornya ini ya kalau lagi gaspol terus apa top speed bisa berubah nah itu menunjukkan efensiensi di kendaraan juga dengan syarat kendaraannya enggak terbatas oleh rasio gigi kayaknya terbatas oleh rasio gigi ini nanti ganti roller mungkin bakal berubah ya hasilnya ya nah dengan top speed bisa berubah ini otomatis kendaraan juga lebih hirit kok bisa lebih hirit ya karena gaspolnya yang sama top speed beda toh jarak tempuh beda toh ya itu pasti lebih hirit lah nah apa karena hasilnya seperti itu maka Honda pun memutuskan untuk mengglobalisasi ide tersebut jadi di semua negara semua apa eh dealer Honda semua bengkel Honda itu wajib menawarkan atau menggunakan oli 10w30 maaf ya penulis angkap itu bodoh bodoh nggak peduli itu direktornya wes duwe rumah miliaran rupiah mobil miliaran rupiah nggak peduli itu bosnya Honda maaf penulis angkap itu bodoh mau apa ya soalnya semua negara disamaratakan gitu loh harusnya yang namanya kekentalan di itu tergantung sama situasi karena di satu negara pun untuk kebutuhan kekentalan bisa berbeda-beda jadi 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 misalnya disini wes di daerah Jawa Timur ini kalau tempatnya kayak gini apa daerah suhu panas kayak gini yang apa malam hari pun bisa keukur 30 berapa derajat ya kalau lihat apa namanya eh padahan cuaca di HP Android ya malem-malem 32 derajat atau keatan nih dibanding dengan misalnya waktu apalagi di Malang atau di dieng gitu ya bisa-bisa suhunya mereka apa eh kalau malam-malem gitu mungkin 20 derajat gitu atau kalau puncak batu misalnya wes 10 derajat atau berapalah kayak gitu nggak tahu kondisi misalnya sekarang gimana ya dingin sekali lah intinya itu belum lagi Indonesia dan Jepang beda ya Jepang sana penulis cari kota Sapporo ya entah pusatnya Honda dimana di Siba eh semua lah nggak tahu terus pokoknya penulis pakai contoh Sapporo di Sapporo itu suhu paling panas sepanjang tahun ya sepanjang tahun apa eh pokoknya tahun mana yang paling manas nah itu paling panas itu 25 derajat siang hari paling panas sepanjang tahunnya itu 25 derajat entahlah kalau salah silahkan koreksi ya bandingkan sama sini malam hari lihat HP Android itu ramalan cuaca di daerah mana ini sepoknya daerah sekitar penulis lupa tulisan ya ketulis 32 derajat tadi malam malam 32 derajat apa kayak Ethan ya bandingkan dengan Sapporo yang siang hari panas-panas sih itu 25 derajat nah ini jadi pertanyaan mas hondanya ini yang lagi nguji itu nguji di mana di daerah mana dalam kondisi situasi apa suhunya berapa kan nggak diomongkan itu ya nggak diomongkan jadi jadi apa ya sesuatu yang nggak logis kalau misalnya ya kondisi semua negara itu dijadikan satu semua gitu dijadikan wah semuanya harus pakai ini gitu nggak tepat lah ya kalau mereka ngukurnya ya penulis curiganya juga yang seperti ini penulis curiga ngukurnya mereka itu pakai suhu yang kira-kira si rodo adem gitu suhu kira-kira ya wis 20 derajat celcius lah ya kita nggak ngomong soal di pegunungannya Jepang wis yang katanya suhunya sampai 10 derajat siang-siang kita ngomong daerah pinggir pantai sajalah wis anggap aja 20 derajat pakai 10W 30 terus bandingkan 20W 40 di atas kertas ya memang pasti kayak gitu ya karena kalau SAE itu ya kayaknya hubungan dengan suhu SAE 30 itu maksimal 30 derajat SAE 40 itu maksimal 40 derajat untuk kelayakan dipakai di motor eh di kendaraan nah ini suhu 20 derajat pakai SAE 10W 30 ya lebih henteng yang SAE 30 dong saya sudah kesepetan Sengker nah ini yang apa yang jadi ukuran itu sayangnya cuma didudok herannya yang diuji cuma dual jadi keputusan yang mau diambil untuk seluruh negara ujinya cuma dua dan itu kayaknya cuma sekali sekali toh mungkin yang lain Wah nggak mungkin dong menang uji cuma sekali toh seumur-umur gitu ya uji bandingkan apa ke performa cuma apa dua motor terus cuma sekali toh kalau menurut penulis ya mungkin aja namanya Honda lah ya maaf penulis pesimis kalau soal Honda soal pengujian itu ya kayak yang mau penulis upload sekarang soal desainnya itu apa jenengnya roller membuat inovasi desain roll kayak gitu gitu ya apa hasilnya terus membuat inovasi membuat rumah yang roller yang lubangnya kecil kok dua apa hasilnya belum lagi soal waterpump itu awes entahlah Hai menurut penulis inovasi Honda itu terlalu apa jenengnya terlalu kurang uji Mereka kalau pengujian itu seasal gurusak-gurusu kok ya apalagi suspensi itu jelas kan nah suspensi itu bisa jadi contoh lah contoh lain bahwa ya mereka itu kalau melakukan pengujian ngawur motor cuma di jajol pisang Oh ya oke krosan enak wes ikuai wes nggak lihat kondisinya gimana jadi enggak sedikit lah ya pemilik motor PCX 160 atau 150 ya potematik manapun lah yang ngomong keras ya ngeduk ya pinggang sakit ya pengulis yakin pemilik PCX 160 di jalan kayak gini nggak berani kencang enak standar juga sama sih penulis duet kayak gini kan karena moternya sudah dimodif nah kalau misalnya ya mereka pernah menguji pasti akan merasakan beda gitu pastilah dan itu juga mereka pastinya nyobanya sekali karena kalau nyoba beberapa kali mereka pasti akan merasakan perbedakan perbedaan yaitu apa yaitu ketika oli sudah mulai berkurang kemampuannya jadi Honda ambil keputusan itu pasti ya mereka nggak nguji ketika olinya sudah umur misalnya 1000 km 2000 km 3000 km rasanya mustahil mereka akan pakai acuan ketika umur 5.000 km walau walau ya mereka itu menyarankan penggantian oli tiap 6000 km ini ini yang menyarankan Honda ya kita nggak bicara soal mekanik bengkel mekanik bengkel itu nggak memakili suaranya Honda secara resmi kalau Honda resmi itu ya di buku manual dan buku manualnya Honda menyebutkan ganti oli tiap 6000 km dan 6000 km itu anu ya lama ya cukup lama ya penulis ingin tahu apa hasil mereka itu bakal sama ketika kita sudah 5000 km karena jelas ya oli rekomendasi mereka AHM ya MPX atau SPX entahlah yang mana itu pernah diuji dan di 2000 km kemampuannya olinya sudah turun olinya nggak bisa menjaga kekentalan jadi kekentalan sudah sudah setara 0w20 sudah nggak layak pakai karena rekomendasinya minta 10w30 tapi begitu habis 2200 sudah setara 0w20 nah ini yang mungkin jadi alasan mekanik bengkel menyarankan ganti oli tiap 2000 km salah juga sih harusnya tiap 1000 km tapi ya itu kalau menurut standar penulis gendeng-gendeng kan motor kalau sehat ganti oli itu harusnya 5000-6000 gitu penulis ya sekarang melakukan seperti itu di Honda Beat dan next2 ya penulis yakin 6000 km bisa apa pakai oli sekarang misalnya B40 campur 50 persen minyak goreng enggak ngurus yang lainnya ngomong wah rusak atau apa terus biarin penulis pakai resep itu pakai long drain ayo kalau mereka bisa rekomendasi oli yang bisa untuk motor Beat next2 bisa 6000 km penulis ingin tahu coba ya sudah coba dan ternyata ada mah asar ya Nes balik lagi ke eh hasil ujinya itu ya penulis pernah melakukan pengujian ya bukan melakukan pengujian lebih cocok bilang jadi korban korban ya korban ya kebijakan itu kebijakan bodoh itu korban karena ya motor penulis Honda Honda Beat dikasih oli oli ahem kok SPI ketawa apa gitu ya itu MPI sih waktu itu ya eh MPI kepo SPI wuuuh lupa terus pokok waktu itu oli nya oli Honda habis ganti servis pertama eh sorry habis servis pertama motornya penulis bawa ke kantor waktu itu oli nya sudah kepake berapa ya pokoknya lebih dari 200 lah jadi lebih dari 200 terus nulis pake ke kantor ya seperti biasa waktu itu suspensi nya masih standar ya masih ori enggak nyaman ya karena suspensinya ya suspensi standar Jepang lah ya us kayak gitu di NMX sama DPCX sama di Honda Beat ya wis kesika lah gitu jadi kalau lihat durunjuran ngerem nah itu coba penulis jalan 100 lah ya 100 lah ya soalnya biasanya kan bawa Suzuki Spin sampai ngerem gitu ya ya kecepatan berapa sih Spin itu pake Honda Beat problemnya bukan di power tapi di kasarnya suara mesin wah wah serga garung-garung jalan 90 itu aja wis aduh ngeri ya rasanya mesin itu kuasar banget gitu loh dibuat lebih dari 90 itu berat berat banget itu kondisinya siang-siang ya wis penulis ganti terus oli pakai Valvoline 10w40 jaman segitu masih belum musim oli motor Matic yang 10w30 masih banyak yang 10w40 ya wis pakai Valvoline 10w40 ganti waduh langsung ya itu padahal umur olinya masih ratusan kilometer mungkin 330 atau berapa lah waktu penulis ganti itu habis ganti oli 330 meter eh 330 kilometer langsung wah wah enak hambatan waktu RPM rendah loh bisa kerasa bedanya apalagi kemudian penulis tobak top sit wawis beda jauh lah ya nggak ada kasar-kasar sama sekali langsung alis gitu ya Honda Beat ya langsung ngotok set dari 100 nggak pakai lunggu-lunggu lama ya nggak secepat gini saya jangan sama akan tapi itu bisa terasa apa kayak terasa instan bila dibandingkan dengan sebelumnya dan halus halus loh maksudnya halus nggak ada getaran Honda Beat itu getarnya kan kalau RPM rendah nah kalau RPM tinggi itu kan halus dikeper ngees gitu nyes gitu loh kayak ngodok suara nih motor jadi malah penulis takut dike motor galak suara nih engkau lewong lio gak ngerti lah dandangi jalan loh saking senyapnya sampai penulis ketakutan itu muncul rasa ketakutan itu nah inilah yang bikin penulis bertanya-tanya ini si Honda si mas Honda nya yang uji ini apa mereka sudah melakukan pengujian di sini nih di kota sini di Surabaya nih di kitar Surabaya sini apa sudah coba seperti itu yang bikin penulis makin jengkel itu apa karena sekarang ini makin banyak oli khusus motor metik yang kekentalannya 10W30 jadi ya apa ya mau orang Jepang salah melakukan pengujian gak bener menyarankan oli salah kekentalannya salah kok malah ditiru gitu loh mereka pakai dasar apa kalau anda dasar ujiannya waktu oli masih baru ya wis apapun bisa oli baru diisi jalan 500 kilometer itu eh 500 meter itu masih enak kalau oli sudah pekas nah itu wis jauh banget ketaknya makanya kayak orang yang apa pemilik PCX 160 yang ganti tiap 2000 kilometer itu pasti bakal ngerasa habis ganti oli enak rasanya ya itu karena salah olinya kalau penulis ganti oli apa rasanya ya sama saja orang penulis ganti oli itu sebelum olinya rusak ya wis lah gitu aja maaf ini konten agak marah-marah ya terima kasih udah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh